Oke guys, balik lagi di sama saya ya. Oke, intronya udah diganti. Oke, sekarang saya mau nge-review ya. Sekarang sekian lama nggak unboxing, review lagi, mantap! Ini ada kemarin barusan saya beli drone di Shopee. Cuman ini saya beli langsung dari Cina ya, pake Standard Express, cantum main banget yang ngirim JNT ya. Biasanya kan JNE, kofil banget. Nah ini SLS Standard Express, mantap. Kita langsung aja buka ya, tetap. Dan nggak muluk-muluk ya, ini saya mau ngembar singkat videonya. Oke, tetap. Tetap banget ya. Ya, kasnya Standard Express, mantap. Kemungkusnya kayak gini ya. Oke. Sip, drone-nya udah kelihatan. Uh. Drone apakah ini? Wadaw. Iya. Iya. Ini dia. Iya. Uh, mantap. Oke. Flu yang Toys X52HD, ya. Moga aja paket yang saya pegang ini sama dari Corona ya. Halnya, ini saya beli langsung dari sumber, sumber, sumber Corona-nya, ya. Dari Cina. Oke, langsung kita buka. Ya. Buka. Saya sih nggak tahu dapet kamera apa nggak ya. Oke, kita coba pelurutin. Iya. Ya. Waduh, berudul. Mantap. Oke, yang kita dapetin sebuah transmitter. Wih, sudah Altitude Hold. Oh, mantap. Altitude Hold, ya. Oke, patre-nya. 4 buah, biasa. Patre-nya 4 buah. Kemudian, tektek-mengeknya. Mantap. Yang didapetin apa aja. Oke. Tektek-mengeknya yang didapetin apa aja. Oke. Ya. Obeng. Seperti biasa ya, obeng standar. 4 buah bali-bali cadangan yang, ya, alhamdulillah ini baling-balingnya sama ya. Sama ada di drone-nya. Sip, mantap. Masukin lagi. Dan, jangan gak kelupaan, ini ada charger USB yang kompaks, ya. Enak dipakai, nih. Gak ribet, gak kayak yang pakai kabel. Kalau yang pakai ini, cepet nih, sih, ya. Oke, mantap. Sambil situ, kita dapet buku manual yang sama, sih, ya. Sebenarnya sama kayak punya saya. Mantap. Sama plok-jiplok, ya. Mantap. Tentu dulu boxnya di situ. Oke. Kemudian aircraft-nya. Ini, ush, ada rahasianya, mantap. Apa, nih? Oke. Kardus dipastikan kosong dulu. Mantap. Ini ada tech-tech brake-nya, oke. Ada 4 buah propler guard. Oke, gak bakalan saya pakai. Mantap. Kemudian, landing skit, ya. Ini bagus, nih, buat ngelindungin si drone-nya dari benturan. Mantap, ya. Ini serius, drone-nya ini mirip banget sama ini, ya. Ini saya ada drone yang dulu. HRSH5. Masih utuh sampai sekarang. Kokil. Udah lama banget, gak saya pakai, ya. Sampai berdebu gini, kokil. Di atas lemari. Di lemari di toko drone saya, mantap. Untuk build quality-nya, sih, lumayan bagus, ya. Oke. Oke, mantap. Di sini, aslinya ini ada servo-nya, nih. Apa, eh, servo. Kalau ada colokan untuk servo, ya. Ini ada plug untuk kamera. Yang standar drone, kemudian on-off-nya. Mantap. Kemudian, Oke, baterainya. Tadi bukain. Oke, masih seger-buger baterainya. Kita dapetin baterai. 700 mAh. 3,7V 1S, ya. Ya, standar drone, lah. Agak gede baterainya. Berarti, emang buat kamera-kameraan. Kalau misalnya ada kameranya, ya. Karena ini saya beli yang versi tanpa kamera. Ntar ini slotnya malah masuk, gini, tuh. Oke. Untuk konektornya sendiri, dia pake lossy, ya. Nah, kayak gini. Konektornya dia pake lossy. Nah, saran sih, kalau mau beli baterainya kayak gini, di sini dikasih kabel bakar tambahan, ya. Biar makin aman, lah. Mantap. Akhir banget, kita coba atas nyalain. Ya, copot. Colokin. Nah. Ya, nyala, ya. Depan warna merah, belakang warna biru. Sama kayak si HR, ya. Mantap. Oke, yang jelas ini baterainya pasti kosong, nggak ada isinya. Mantap banget. Oke. Ya, kita sekarang mau ngeulik remote-nya, ya. Mantap. Pertama, kita nyalain drone, ya. Untuk setup sebelum terbang, kita nyalain dulu drone-nya. Taruh tempat yang datang, nggak miring, kita nyalain. Dia gede-gede, kita bingung atas, bawah. Tunggu sampai nggak ngeblink. Oke, sudah terkonek, ya. Oke, sampai sudah terkonek, ya. Depan merah, belakang biru. Mantap. Untuk fungsi-fungsi remote-nya sendiri, ini tombol trim. Ini trim. Fungsi trim itu untuk menstabilkan drone-nya, ya. Jadi, kalau misalnya dia diterbangin agak miring, kita trim, ya. Tuh. Kemudian, untuk ini. Ini buat naik turun kamera. Karena ini saya belinya versi tanpa kamera, dan dia nggak ada socket buat untuk ke servo, ya. Jadi, ini nggak keguna, ini. Dan di sini untuk kirim untuk video, dan untuk foto. Karena saya beli yang versi juga tanpa kamera, jadinya ini dua tombol nggak dipakai, ya. Mantap. Di sini ada tombol speed 2, speed 3, speed 1. Ada tiga kecepatan, ya. Dan ini tombol untuk jungkir balik, ya. Ini tombol untuk ini auto-landing, dan ini auto-take-off. Ya. Tadi pahami, ya. Banyak-banyak yang terbangnya, ya. Dan ini tombol untuk apa? One key return, ya. Karena ini drone nggak ada GPS-nya, jadi ini one key return-nya abal-abal. Dan ini untuk headless mode, ya. Headless mode itu untuk memudahkan kita waktu yang masih pemula, ya. Kita muter-muter, mau ke arah manapun, depannya pasti misal, ya. Drone-nya mini kan depannya ke sana. Kita aktifin headless mode, kita puterin drone-nya, kita majuin, ya. Dia terus ke sana, gitu. Itu fungsinya headless mode, seperti itu. Dan, ya. Di sini ada tombol stop. Ini untuk emergency stop. Nah, ini kalau misalnya drone yang mau nabrak, kita langsung pencet ini aja, ya. Mungkin dia habis crash. Nah, untuk kalibrasi, apa, gyroskopnya, seperti ini, ya. Ketengah. Nanti drone-nya kedip-kedip. Oke. Fungsinya sangat simpel sekali. Sekarang kita akan lanjutkan ke terbangnya, ya. Mantap. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan tes terbang si magic speed-nya ini, ya. Pertama, ya. Kita nyalain dulu drone-nya. Taruh di tempat datar. Pastikan waktu terbang, drone-nya ngadep ke tempat, ke arah yang terbangnya. Nyalain terbangnya. Atas bawah. Binding sudah oke, sudah solid, ya. Sudah bisa digunakan. Untuk take off. Kita langsung aja untuk mencet yang ini, ya. Ya. Oke. Drone-nya stabil banget. Gokil. Asli. Drone-nya super stabil. Gila, sih. Ini mungkin karena fitur AT-AT-NOT-nya, ya. Air saja nggak selesai beli ini, wokil. Gila, sih. Nah, coba tes YOW-nya. Oke, lihat ini dipasangin kamera SQ11. Kayaknya, sih, kuat, deh. Wokil banget. Ini drone-nya sekarang menghadap ke kita. Dan untuk kalau yang teman-teman yang masih pemula, untuk orientasi depan belakangnya, di depan kayak ada strip silver. Nah, itu kandilakan depan, ya. Kalau malem, patokan depannya adalah lampu warna merah yang menghadap ke kita. Itu kan bisa teman-teman lihat lampu warna merah. Nah, nanti drone-nya sudah menghadap ke kita. Nah, biasanya kalau yang teman-teman yang masih belum biasa megang drone, pasti ujung-ujungnya bingung, ya. Kalau diputer, drone-nya diputer, pasti bingung. Nah, fungsinya headless. Ini kan depannya ke sana, ya. Depannya ke sana. Kan saya coba headless. Saya puter drone-nya. Ini tetap ke sana, ya. Meskipun ini kan drone-nya ke arah sana amadapnya. Saya coba kesiniin. Drone-nya tetap ke sini. Gitu. Karena dia ancor-ancor-ancor-nya drone-nya amadapnya ke sana. Ini panah drone-nya amadapnya ke sana. Coba kita amadapin ke kita. Oke. Nah. Jadi sekarang dia sebenarnya kita amadapnya ke kita drone-nya. Cuman ini dia kayak mundur gitu. Oke. Nah, cuman karena saya sudah biasa pegang drone. Jadi kalau pakai headless malah jadi bingung, ya. Jadi saya pakai manual-manual aja. Oke. Sip. Oke. Ini baterai belum di-charge ya. Masih fresh dari pabrik. Belum di-charge. Langsung dari unboxing langsung diterbangin. Gokil banget. Dan asli gue terkesan banget ini. Drone-nya super stabil. Coba kita nanti speed 2. Oke. Udah mulai agak menggila. Speednya. Lagi speed 3. Oke. Gak beda jauh sama speed 2 ya. Speednya ya. Oke. Cuman kayaknya untuk respon gyroskopnya masih kurang cepat ya. Masih kurang cepat respon dari gyroskopnya. Oke, mantap. Jadi untuk kesan pertamanya kalau teman-teman beli drone ini ya. Mudah dikendalikan lah. Gitu aja pokoknya. Dan kalau saran buat teman-teman yang baru beli drone jangan langsung nekat terbangin dekat rumah kayak saya ini. Kalau saya mau udah biasa. Jadi usahakan terbang di tempat yang luas. Langsung aja kita landing ya. landing ya. Landingnya santai aja. Nah, seperti itu. Tahan. Dia bakal mati. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin segitu dulu untuk video reviewnya hari ini. Semoga teman-teman suka dan buat teman-teman yang mau beli. ini drone sangat bagus sih untuk stabilannya. Untuk drone kelas harga 200 ribuan ini jauh banget. Gila. Untuk build quality-nya aja agak bagus. Ini lumayan bagus. Build quality-nya lumayan lah. Dan kalau teman-teman mau beli cek link di deskripsi aja ya. Mantap. Terima kasih untuk video saya. Moga kasih video ini membantu teman-teman yang mau beli drone dengan harga murah dan pastinya jauh ya. Mantap. Mantap banget dulu. kita share dulu di sini ya. Oke. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.